Pemerintah daerah Kabupaten Sarolangun melalui DISDIKBUT saat ini tengah merencanakan untuk kembali memperlakukan proses belajar mengajar secara tatap muka dengan kuota siswa sebanyak 100% setiap harinya. Hal ini dilakukan seiring dengan status Kabupaten Sarolangun yang sudah berada pada PPKM level 2. Hal ini dikatakan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sarolangun Helmi. Menurutnya sesuai dengan SKB 4 Menteri, daerah yang saat ini memasuki level 2 atau memasuki zona hijau dan kuning maka dapat memperlakukan proses belajar secara tatap muka secara penuh, namun dengan pengetatan prokes. Namun dalam hal ini pihak Dinas Pendidikan Sarolangun tidak mau terburu-buru dan harus melakukan koordinasi dahulu bersama pihak terkait apakah sudah bisa dilakukan sekolah tatap muka secara total atau belum. Dikaitkan dengan SKB 4 Menteri, kemudian disesuaikan dan disingkronisasi dengan petunjuk yang ada ini Instruz Menteri Mg. 2021 untuk pendidikan, untuk yang berada di zona hijau dan kuning itu bisa melaksanakan proses pembelajaran kemuka dengan 100%. Surya Abadi, Jambi TV